Menko perekonomian Hatta Rajasa mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu mengkhawatirkan depresiasi rupiah. Karena pelemahan itu lebih karena faktor eksternal yang juga menimpa mata uang negara-negara emerging market. Menurut Hatta Rajasa, pelemahan rupiah hingga menembus level 10 ribu per dolar bukan karena faktor fundamental dari dalam negeri. Tetapi lebih karena kondisi perekonomian global yang mulai membaik dan mendorong peralihan modal yang selama ini parkir di Asia, termasuk Indonesia. Hatta yakin dalam beberapa waktu ke depan rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang sudah diambil pemerintah dan Bank Indonesia. Karena fundamental kita tidak baik, tapi lebih karena pengaruh penguatan dari dolar dan juga situasi makroekonomi.